Babat Giyanti karya Raden Ngapi Yosotipuro I, episode ke-107, Gubernur Hohendorp diperbantukan ke Banten. Setelah para Dewan India mendapat titik terang penyelesaian masalah di Tanah Jawa, mereka berganti membicarakan persoalan lain, yakni yang terjadi di Banten. Direktur Petrus Albertus van der Parra berkata, Hai Hohendorp, terhadap masalah manggu bumi ini nanti atau besok, pasti engkau yang akan menyelesaikan. Tetapi di sini sekarang mertuamu sedang mengalami kerepotan. Di Banten mulai ada perang sesama bangsa yang berebut kedudukan. Sudah beberapa kali mereka dibantu oleh kumpenih. Pasukan bantuan kumpenih sudah banyak pula yang tewas. Hohendorp berkata kepada Direktur Petrus Albertus van der Parra. Tuan, saya jangan disalahkan atas hancurnya Pulau Jawa dan berlarut-larutnya perang. Saya sekadar melaksanakan perintah. Terserah kepada para pembesar atas dosa yang saya buat karena sungguh Jendral van Imhoff yang membuat musuh semakin banyak. Kalau sampai telaka di Tanah Jawa, saya tidak bersalah. Ada pun di Banten, bila saya disuruh memukul perang, saya sanggup. Hanya tiga hari saja dengan membawa tiga puluh serdadu dragonder dari Semarang. Tetapi saya minta tambahan lima puluh dragonder lagi. Kalau dalam tiga hari tidak selesai, diriku dirajam pun tak akan menghindar. Tak akan diriku, walau hancur sekalipun, akan berpaling dari perang. Direktur Petrus Albertus mendengar kesanggupan tadi hanya tertekun. Bagaimana engkau ini? Jangan terlalu berani dulu. Banten itu berat, kata Direktur. Hohendorp menjawab, Walau berat tetapi saya sanggup, masih lebih berat manggu bumi. Satu orang berkepala seribu. Orang Banten hanya modal berani saja. Hidler Petrus Albertus berkata, Ya sudah, nanti saya laporkan kepada mertuamu, apa yang menjadi keluhanmu. Bubar pertemuan para Dewan Hindia malam itu. Tiba masanya pertemuan para Dewan Hindia bersama gubernur jenderal. Pukul sepuluh pertemuan sudah digelar di kantor gubernuran. Direktur Petrus Albertus melapor kepada gubernur jenderal hasil dari pemanggilan Hohendorp. Sudah ditanya jawabnya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan perang. Pertama karena berat bobot perangnya. Kedua karena akan menjadi cacat bagi gubernur kalau memusuhi anak keturunan Sunan Paku Buwono I. Gubernur tak akan mendapat hasil kalau memaksa dengan perang. Ibaratnya mati buluh diri. Mangku bumi sudah sangat unggul dan malah mampu mengkaryakan prajurit Belanda yang menyerangnya. Serdadu Dragonder dan Usar yang menyerah dipiara dan diangkat menjadi demang kepala pasukan. Kalau kumpennya bisa membagi negara, akan tercipta kerukunan dan kelak akan selamat semuanya. Demikian kesimpulan para anggota Dewan Hindia. Gubernur Jenderal sangat heran mendengar laporan Idler Petrus serta strategi yang disarankan. Sungguh tak bisa diduga dalam hati. Gaib dan sangat rumit. Idler Petrus juga melaporkan kesanggupan Hohendorp memukul Banten. Hanya meminta waktu tiga hari saja. Tetapi minta tambah pasukan sejumlah 50 Dragonder dan dua kapitan Bali beserta pasukannya. Senjata yang diminta tombak sejumlah 200 bilah dan senjata darat juga 200 bilah. Gubernur Jenderal menyuruh untuk mengabulkan permintaan itu. Pertemuan selesai. Para anggota Dewan Hindia bubar dan berkumpul kembali ke kantor Direktur Van Der Parra. Hohendorp memutar otak. Barangkali ada yang terlewat yang sebaiknya dilakukan. Agak lama menunggu jawaban karena kantor gubernur tidak menyatu dengan kantor Dewan Hindia. Setelah selesai melapor kepada gubernur, Direktur Petrus Albertus kembali menanyakan kepada Hohendorp. Jawabnya tidak berubah dari yang sudah dikatakan kemarin. Sudah dikabulkan permintaannya dan diberikan sesuai yang diminta. 50 serdadu Dragoner dan 400 prajurit Kumpeni Islam. Para prajurit yang baru bergabung tadi kemudian diberi pengarahan oleh Hohendorp tentang strategi yang akan diterapkan di Banten. Para prajurit dilatih perang tanding satu lawan satu. Gelar pasukan yang diterapkan meniru gelar yang selama ini diterapkan di Pajang dan Mataram. Setelah dilatih selama empat hari, lalu pasukan berangkat ke medan perang. Di jalan tidak diceritakan. Pasukan Hohendorp sudah sampai di Banten dan masuk ke medan perang. Beberapa pasukan musuh yang berada di luar kota sudah banyak ditaklukkan oleh Hohendorp ketika datang. Pemimpin mereka Kiai Topo yang tangguh berada di tanah Pagung bersama Tubagus Buang. Mereka sudah mendengar kedatangan pasukan bantuan Kumpeni yang dipimpin Baron von Hohendorp. Ketika menyerang Pagung, Hohendorp memakai gelar dari Pajang yang telah diajarkan kepada pasukannya. Pasukan berkuda menyerang dari kanan-kiri, di depan dan di belakang. Begitu musuh terlihat, pasukan darat memukul tanda perang. Pasukan berkuda segera menerjang. Pasukan Banten mengamuk, tetapi tombak dan talempaknya tak ada yang bergagang panjang. Dragonder memberontong dengan pistol. Ditombak dengan mudah menghindar. Yang belakang segera menerjang dari kanan, kiri dan belakang. Kalau dibalas, menghindar sambil menembak. Orang Banten banyak yang tewas di dekat sungai Corok. Orang Bali tombaknya sepanjang 3 depah. Sangat jauh jangkauannya. Tombak orang Banten tak lebih dari 1 depah. Kalau menombak tak sampai. Gantian di tombak kena. Jerit bersahutan karena terluka. Dengan menerapkan gelang perang ala Pajang, pasukan Banten dapat segera dihancurkan. Mereka tercerai beri dan berlarian saling tunjang. Hanya dalam 3 jam pasukan Banten lari masuk desa. Yang tertinggal dihabisi segera. Lalu datang 8 meriam. Ditembakkan jauh dari luar desa. Bunyinya menggelegar mirip petir. Peluru seperti dilemparkan. Pepohonan yang tertimpa peluru patah berjatuhan menimpa orang yang bersembunyi. Desa sudah hancur. Terlihat musuh banyak yang tewas. Segera maju Tuan Hohendot dengan cepat sambil mengukang pestul. Musuh diberundung tembakan. Pasukan Banten merasa sedih. Karena setiap kali menombak tidak kena. Dibalas tembakan langsung tewas. Tubagus buang dikejar. Pasukannya banyak yang terluka. Tetapi hanya sedikit yang tewas. Tubagus buang lari ke tempat Kiai Popo untuk minta bantuan. Ada 300 prajuritnya. Lalu mereka bersembunyi di gunung. Setelah pasukan Tubagus buang dan Kiai Popo lari. Banten dirasa sudah aman. Hohendot lalu menetapkan Raja Banten adalah Sultan Mustafa. Sultan yang dahulu dibuang ke Ceylon. Sekarang dipanggil pulang untuk memangku takhta Banten. Di Ceylon ternyata Mustafa sudah berbezaan dengan mantan Fatih Kartosuro. Kiai Adipati Notogusumo. Dia menjadi mertua Raden Ajeng Tambur. Mereka bertemu di tempat pembuangan di Ceylon. Sudah selesai urusan di Banten. Janji menaklukkan Banten tiga hari diwujudkan hanya sampai waktu asar saja. Sangat heran orang-orang melihat cara perang Hohendot yang menerapkan gelar pasukan ala Pajang Mataram. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.